Oke baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Impulse dan Momentum Oke, sebelum kita membahas soalnya, kita buat dulu teori tentang Impulse dan Momentum Oke langsung saja, Impulse ini memiliki simbol I dan satuannya itu adalah Newton Sekon Kemudian ini adalah pengertiannya adalah gaya yang bekerja secara sempat secara singkat Nah ini dia Jadi, Impulse ini memiliki rumus I sama dengan F dikali dengan T Jadi kita sudah tahu bahwa F disini adalah gaya yang bekerja dan T disini adalah waktu yang dibutuhkan gaya untuk bekerja Nah oke, nah inilah dia tentang Impulse Nah untuk lebih jelasnya, coba kita lihat soal nomor 1 Nah yang pertama katanya tuh gini, sebuah gaya sebesar 78 Newton Ya gayanya 78 Newton mengenai paku yang diam Jika selang waktu saat gaya mengenai paku adalah T nya katanya 0,1 ya adalah 0,1 sekot maka Impulse yang bekerja pada benda tersebut yang ditanya adalah Impulse Nah, Impulse nya langsung saja kita buat I sama dengan F dikali T Maka 78 dikali 0,1 sama dengan 7,8 Newton Sekon Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya 7,8 Newton Sekon Itu dia Selanjutnya, nomor 2 Nah, nomor 2 ini tentang grafik Nah, sebelum kita menjawabnya Kita buat dulu grafik tentang Impulse Nah, bagian D nanti disini Grafik Impulse Itu adalah grafik yang dibentuk antara gaya dengan waktu Jadi seandainya kita buat misalkan Grafiknya nanti Searah sumbu Y Itu adalah gaya Newton Searah sumbu X Atau horizontal Itu adalah waktu atau sekot Nah, misalkan grafiknya dia berbentuk seperti ini Nah, dan sampai misalkan kita buat berapa ya Misalkan kita buat 2 sekot Dan disini misalkan gaya yang bukerja 4 Newton Nah, berapa sih Impulse yang dihasilkan? Impulse yang dihasilkan itu sebesar Luas grafik yang diarsir Jadi, sebesar luas grafik yang diarsir gitu Nah, luas grafiknya ini adalah 4 dikali 2 Jadi, 8 Newton sekon Jadi, nanti impulsnya 8 Newton sekon Sebenarnya pakai rumus kita bisa juga Tetapi, kebetulan grafiknya seperti ini ya Tersegi panjang Maka, kita buat F dikali T Atau bisa juga 4 dikali 2 Hasilnya 8 Newton sekon Secara rumus ini bisa juga Asalkan grafiknya berbentuk tersegi panjang Nah, jika nanti dia berbentuk trafesium Maka, rumusnya kita kurang bisa buat Atau kita harus bagi-bagi nanti Di luasnya Nah, jadi untuk lebih jelasnya Coba kita lihat soal nomor 2 Di sini katanya Sebuah bola bermasa 0,5 kg per gerak sepanjang garis lurus Pada permukaan mendatar akibat pengaruh sebuah gaya Impuls yang dilakukan gaya pada benda tersebut Selama 6 sekon adalah Katanya dikasih tahu di sini ya Gaya yang bekerja itu selama 6 sekon Artinya kita ambil luas grafiknya Dia sudah berbentuk grafik Kemudian gaya yang bekerja itu adalah 10 Maka, yang ditanya adalah Impuls Impuls tadi apa? Itu sama dengan luas grafik Jadi, luas grafiknya itu sama dengan 10 kali 6 Hasilnya adalah 60 Newton sekon Nah, pakai rumus pun sebenarnya kita bisa Yaitu F dikali T langsung saja F dikali T langsung saja Dia 60 Newton sekon Tetapi kebetulan saja Grafiknya berbentuk seperti ini Ini langsung bisa kita buat Nah, kalau tidak kita harus pakai luas grafik Nah, jawabannya di sini adalah D ya 60 Newton sekon Dan soal nomor 3 Itu katanya begini Sebuah benda bermasa 10 kg Ya, sebuah benda bermasa 10 kg Bergerak sepanjang garis lurus Pada permukaan mendatar Akibat pengaruh gaya yang berubah-ubah terhadap waktu Infus yang ditimbulkan benda tersebut Selama 10 sekon adalah Nah, di soal ini Kebetulan dia berbentuk trapezium Ya, grafiknya berbentuk trapezium Nah, dengan catatan Di sini gayanya 10 Dan di sini waktu yang bekerja itu sampai 10 sekon Nah, untuk mencari infusnya Kita harus tahu dulu Luas trapezium itu seperti apa Nah, luas trapezium di sini Itu sama dengan setengah alas atas Ditambah alas bawah Dikali dengan tinggi Nah, kebetulan di sini Alas atasnya itu 6 Alas bawahnya itu 10 Dan tingginya itu 10 Nah, jika kita masukkan ke dalam perumusan Dia nanti sama dengan setengah Alas atas 6 Alas bawah 10 Dan tingginya itu adalah 10 Jadi, di sini kita dapat 16 dikali 10 per 2 Hasilnya 160 per 2 Menjadi 80 newton sekon Jawabannya adalah C Nah, oke Di soal nomor 4 Kita lanjut Di soal nomor 4 ini Ini tentang Momentum ya Jadi, sebelum kita menjawab soal nomor 4 ini Ada baiknya kita bahas dulu Teori tentang momentum Nah, di sini nanti C itu adalah momentum Momentum itu memiliki simbol T Dan satuannya Itu nanti adalah Kilogram Neter Tersekon Kilogram dikali Neter tersekon Nah, ini sebenarnya Perkalian antara Perkalian Perkalian Antara Masa Dan kecepatan Benda itu sendiri Nah, seandainya kita buat Rumusannya nanti Itu sama dengan T Sama dengan N dikali P N dikali dengan P Nah, N di sini Adalah masa Satuannya tentunya Kilogram P Adalah Kecepatan Satuannya adalah Neter Persekon Nah, untuk lebih jelasnya Coba kita lihat Soal nomor 4 Sebuah mobil Bermasa 3 ton Nah, artinya Dia memiliki Masa 3 ton 3 ton itu Berapa kilo? 3 ton itu adalah 3000 kilo Gram Bergerak dengan Kecepatan P Katanya 20 meter Persekon Momentum yang Dineriki oleh Mobil tersebut Sebesar Yang ditanya Jelas itu adalah Momentumnya Berapa? Nah, momentumnya Di sini Langsung saja Kita buat N dikali P Maka kita buat 3000 Dikali 20 Sama dengan 60 Kilogram Neter Persekon Jawaban yang Paling tepat Itu adalah D Ya 60 Kilogram Neter Persekon Nah, itu dia Untuk soal Nomor 4 Sekarang Kita Lihat Soal Nomor 5 Nah, soal Nomor 5 ini Katanya Begini Sekor Burung Masanya 0,85 Kilogram Awalnya Dia Bertengger Di atas Langkor Tiba-tiba Ada Sekor Ular Mendekat Tiga Burung Itu Kemudian Terbang Dengan Kecepatan 10 Neter Persekon Maka Perubahan Momentum Nah, di Bagian Soal Nomor 5 Ini Ini Tentang Perubahan Momentum Nah, perubahan Momentum Artinya Dia Nanti Samalah Dengan Delta T Perubahan Momentum Nah, perubahan Momentum Ini Terjadi Ketika Apa? Ketika Nanti Kecepatannya Berubah Nah, jika Kecepatannya Berubah Maka Di Sini Terjadi Perubahan Momentum Jadi, bisa Saja Kita Dikurang T1 Atau M V2 Dikurang M V1 Nah Disini Nanti V1 Itu Adalah Kecepatan Awal Kecepatan Awal Satuannya Meter Persekon V1 Nanti Bernilai Nol Ketika Bendanya Diam V2 Adalah Kecepatan Akhir Satuannya Juga Meter Persekon Dia Nanti V2 Nol Ketika Ada Kata Berhenti Itu Dia Nah Jadi Rumus Untuk Mencari Perubahan Momentum Rumus Nya Adalah Delta T Sama Dengan N V2 Dikurang N V1 Langsung Saja Kita Buat Soalnya Soalnya Nomor 5 Katanya Begini Sekor Burung Masanya Masanya Dikasih Tau N N 5 Kilogram Eh 0,5 Ternyata 0,5 Kilogram Awalnya Diam Artinya Kalau Dia Diam Artinya Kecepatan Awalnya Adalah Nol Diam Bertengger Di atas Dahan Pohon Tiba-tiba Atas Sekor Ular Mendekatinya Burung Itu Kemudian Terbang Dengan Kecepatan P2 Itu Adalah 10 Meter Per Sekon Yang Ditanya Adalah Perubahan Momentum Perubahan Momentum Jelas Ini Maka Delta T Sama Dengan Langsung Saja Kita Buat Delta T Sama N P2 Dikurang N P1 Hasilnya Menjadi Kita Buat Langsung Saja N Ini P1 0 Langsung Saja Kita Buat 0,5 Itu Sama Dengan Setengah Setengah Dikali 10 Dikurang 0 Hasilnya Nanti 5 Kilogram Meter Per Sekon Jawabannya 5 Kilogram Meter Per Sekon Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Itu Adalah A Ternyata Gampang Sekali Untuk Soal Nomor 5 Jadi Inilah dia Soal Nomor 5 Selanjutnya Soal Nomor 6 Nah Untuk Soal Nomor 6 Ini Ini Berhubungan Dengan Apa Hubungan Antara Momentum Dan Impuls Jadi Hubungan Antara Momentum Dan Impuls Disini Nanti Kita Buat Dulu Teorinya Hubungan Antara Impuls Ataupun Momentum Dan Impuls Terserah Mana yang Paling Dulu Hubungan Antara Impuls Dan Momentum Hubungannya Disini Adalah Impuls Itu Sama Dengan Perubahan Momentum Jadi Ini Bisa Kita Tuliskan F Dikali T Sama Dengan T2 Dikurang T1 Atau F Dikali T Sama Dengan MV2 Dikurang MV1 Nah Ini Jelas Rumus Nah Untuk Menyelesaikan Soal Nomor 6 Langsung Saja Kita Soal Nomor 6 Katanya Diketahui Sebuah Bola Biliar Yang Diam Artinya Kalau Dia Diam V1 0 Disodok Dengan Menggunakan Stick Sehingga Bola Biliar Tersebut Bergerak Dengan Kecepatan V2 Itu Adalah 35 L Persekon Jika Masa Biliar Itu Adalah 10 Gram M 10 Gram Jadi Kalau Kita Ubah Ke Kilogram Dia 0,01 Kilogram Oke Jelas Ya Nah Maka Gaya Yang Diterlukan Jika Selang Waktuan Parastik Mengenai Bola Adalah T Katanya 2 D Sekon Artinya Kalau Kita Ubah Ke Sekon Itu Sama Dengan 2 Kali 10 Pangkat Minus 3 Sekon Ya Maka Yang Ditanya Adalah Gayanya Berapa Jadi Kalau Ditanya Gayanya Langsung Masukkan Rebus Ini Gitu Oke Langsung Kita Jawab F Dikali T F Nya Itu Yang Ditanya Dikali 2 Dikali 10 Pangkat Minus 3 Sama Dengan MP2 Artinya Ini Kalau Dia 0,01 Ini Bisa Saja Kita Langsung 0,01 Kali 35 Dikurang N Dikali V1 V1 0 Jadi Ini Jadi 0 F Sama Dengan 2 Kali F Dikali F Dikali 2 Kali 10 Tangkat Minus 3 Sama Dengan 35 Dikali 10 Tangkat Minus 2 Kenapa Karena 0,01 Itu Sama Dikali 10 Tangkat Minus 2 Oke Kita Bagikan F Sama Dengan 35 Dikali 10 Tangkat Minus 2 Per 2 Kali 10 Tangkat Minus 3 Naikkan Ke Atas Menjadi Berapa Kita Buat 35 Dikali 10 Tangkat 1 Ya Positif Dia Per 2 Nanti Nanti Sama 350 Per 2 Hasilnya Menjadi 175 Neng Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Itu Adalah C Nah Inilah Dia Soal Nomor 6 Selanjutnya Sama Saja Dengan Soal Nomor 7 Sama Saja Dengan Soal Nomor 7 Nomor 6 Soal Nomor 6 Sama Dengan Soal Nomor 7 Jadi Dia Nanti Bisa Kita Buat Menjadi Ya Dikasih Tahu Katanya Disini Adalah Soal Nomor 7 Itu Katanya Gini Sebuah Bola Bermasa 250 Kilogram N N N 250 Kilogram Atau Gram Ini Sama Dengan 0,25 Kilogram Oke Mula Mula Diam Artinya V1 Sama Dengan 0 Bola Itu Dipukul Dengan Sebuah Tongkat Dengan Gaya Katanya F Itu 500 Newton Waktu Kontak Antara Bola Dan Waktu Kontak Antara Bola Dan Tongkat Itu Katanya T 0,05 Sekon Atau 5 Dikali 10 Pangkat Minus 2 Sekon Maka Perubahan Momentum Yang Dialami Katanya Perubahan Momentum Yang Dialami Berapa Oke Nah Ingat Ingat Bahwa Mencari Perubahan Momentum Itu Sama Dengan Infus Jadi Kita Nggak Usah Bingung Jadi Nanti Bisa Saja Kita Buat Langsung Kenapa Kita Buat Sama Dengan Infus Karena Disini V2 Tidak Dikasih Tahu Seandainya Dikasih Tahu Maka Kita Gunakan Delta T Sama Dengan MV2 Dikurang MV1 Nah Kebetulan Disini V2 Tidak Dikasih Tahu Maka Kita Gunakan Hubungan Perubahan Momentum Dan Infus Langsung Saja Kita Buat Infus Sama Dengan F Dikali T Maka F Disini Adalah 500 500 Dikali 5 Dikali 10 Tangkat Minus 2 Hasilnya Adalah Ini Mati Hasilnya Langsung Saja Kita Buat 5 Dikali 10 Tangkat 2 Kali 5 Kali 10 Tangkat Minus 2 Ini Mati Kemudian 5 Kali 5 Tinggal 25 Newton Sekon Artinya Nanti Perubahan Momentumnya Sama Dengan 25 Newton Sekon Newton Sekon Itu Sama Dengan Kilogram Meter Sekon Tinggal Rumusnya Yang Beda Oke Jadi Saya Kira Kita Sudah Paham Tentang Impulse Momentum Grafik Dan Apa Hubungan Antara Momentum Dan Impulse Oke Terima Kasih Yang Telah Nonton Sekiranya Untuk Kedepannya Saya Akan Upload Tentang Bagaimana Penerapannya Di Kehidupan Seharian Oke Satu Lagi Jangan Lupa Subscribe Share Dan Bagikan Ke teman-temannya Terima Kasih Sampai Penetra proceed Tentang Sarang Terimaaska Terima kasih.